selamat menikmati selamat menikmati yang super romantis baru nge tetapi nyatanya hal itu membuat semua histeris ketika melihatnya yakni pelakuan Rizky Bilar yang begitu memuliakan OST Mbak Ratu ya OST begitu meleleh dibuat oleh Rizky Bilar tapi karena bukan tiktokan yang mereka lakukan di malam hari ini ataupun hal yang buat kobas auto baper di malam hari ini guys tetapi oleh pelakuan spesial yang ditunjukkan oleh kepelkiutnya yakni Rizky Bilar pada si Doi ya tentu hal itu membuat semuanya para fan Leslar histeris karena keseruan keunikan kegeserikan keromantisan yang dibuat oleh Bilar yang terlewatkan tetapi bukan saat ada di podcast guest tetapi saat mereka akan berangkat ada sesuatu yang akhirnya terkuat bukan pelakuan Atlin pada si Doi Lesti tetapi pelakuan Rizky Bilar yang akhirnya membuat Lesti makin jatuh hati pada dirinya ya lihatlah betapa Bilar sangat perhatian membukakan pintu ketika si Doi mau masuk guest wah cute banget bukan guest ya hal itulah yang membuat kita semua pada bahagia melihat kemesraan kekompakan dan perhatian Rizky Bilar begitu pun sebaliknya perhatian Lesti pada Sang Doi kalau dibukakan pintunya gini siapa yang gak meleleh siip pasti semua pada meleleh menyaksikan kebersamaan kemesraan mereka di hari ini tentunya kita semua pada paper udah gak tahan menunggu podcast kobas yang sebentar lagi juga akan tayang ya besok podcast kobas akan tayang tentu keseruan mengenai perjalanan mereka berdua apalagi saat mereka yakni si Dede dan si Bangbi menaiki supercar yang sudah menjadi miliknya itu tentu membuat kita semua pada seneng pada demengges ya apalagi mobil tersebut sekarang adalah berwarna kuning seperti kesukaan si Dede LSD tentu itu merupakan penghargaan merupakan juga bentuk mencintai seseorang seutuhnya warna mobilnya saja sama dengan kesukaan sang gimana gimana menurut kalian gak romantis bukan gak romantis banget yes dan tentu saat membukakan pintu dan pelakuan super romantis Rizky Bilar tentunya membuat semua orang pada depan pada seneng akan keromantisan hubungan mereka berdua yang makin hari makin nyata makin lengket saja makin mantap saja makin yakin menuju hubungan yang serius tentunya kita tak lupa selalu mendoakan hubungan kapal kita segera dirismikan ke KUA ya apalagi saat melihat kebersamaan oleh SD dan Bilar di hari ini di hari minggu tentu semua orang semua fan terpana terpukau oleh kemesraan keromantisan yang tentunya hal itu akan tersaji apik dan epik di podcast kobas tetapi menuju kesanapun membuat kita sudah gak sabar dan gak tahan melihat kemesraan dan kekiutan mereka berdua makanya bagi kalian yang masih ragu dan sungkan jangan lupa langsung klik subscribe dan nyala loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terapet Lesti dan Bilar oke itu aja terima kasih telah menonton yuk bye 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 Terima kasih.